Yang saya ambil adalah Advanced Leadership for Professional Practice Nursing di mana jurusan ini berorientasi pada mencetak leader-leader yang itu bisa melakukan perubahan di tempat praktik masing-masing. Terus setelah lulus, mungkin saya akan kembali ke Indonesia berkarir sebagai dosen peneliti di Universitas Air Langga terus juga merencanakan studi lanjut PhD atau STK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mengklik link video ini Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya Sebelum menonton video ini, silakan subscribe dulu ya Mengapa Mas Gading tertarik sama bidang yang diambil saat ini? Ya, jadi kan yang saya ambil adalah Advanced Leadership for Professional Practice Nursing di mana jurusan ini berorientasi pada mencetak leader-leader yang itu bisa melakukan perubahan di tempat praktik masing-masing seperti itu Jadi, kan kalau misalnya kita belajar nursing itu kan biasanya terpikirnya adalah bagaimana kita merawat pasien gitu ya bagaimana kita melakukan terapi atau melakukan caring ke pasien atau klien kita dengan berbagai macam problematikanya, dengan berbagai macam masalah kesehatannya Tapi kalau di jurusan kami, itu lebih menekankan bagaimana kita menciptakan suatu lingkungan kerja yang kondusif untuk melakukan praktik tadi yakni dengan melalui kememinan dan saya merasa bidang ini sangat cocok dengan saya Kenapa? Karena memang saya tertarik, yang pertama tertarik dengan dunia kememinan itu selama mahasiswa S1 misalnya saya banyak mengikuti si organisasi sehingga title leadership itu sudah jadi kayak brand seperti itu sehingga saya memutuskan untuk ambil jurusan ini Terus yang kedua, jurusan ini juga menekankan bagaimana kita ketika mengambil keputusan itu selalu harus berlandaskan evident base seperti itu Jadi ada salah satu mata kuliah yang itu namanya advanced evidence base practice di mana kita setiap pengambilan keputusan itu harus berlandaskan pada bukti yang kuat berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuji dan hasil penelitian yang benar-benar rigorous atau memang ketat seperti itu Bagaimana sih sistem perkuliahan di Manchester, Inggris? Ada nggak perbedaan dengan di Indonesia atau negara lainnya gitu? Iya, jadi kalau di Manchester terutama jurusan yang saya ambil itu memang menuntut kita untuk lebih banyak belajar mandiri kebetulan memang ada mata kuliah yang dia itu face to face tapi face to face-nya pun tidak penuh, jadi ini blended learning gitu sementara di beberapa mata kuliah yang saya ambil itu full semuanya kita independen sehingga kita belajarnya online di mana di online itu kita bisa berdiskusi, kita bisa bertukar pikiran, kita bisa apa namanya membuat opini yang nanti akan ditanggapi oleh mahasiswa lain seperti itu dan semua materinya diakses secara online dan di sini Alhamdulillah dapat support sistem informasi yang sangat banyak ya jadi saya rasa ini yang sangat berbeda dengan Indonesia di mana langganan jurnal di sini sangat luas sekali, sangat banyak sekali sehingga kita bisa mengakses literatur-literatur terbaru tanpa kita harus hadir di kelas seperti itu sehingga belajar mandiri pun di sini sangat kondusif dan kita bisa mencari sesuatu yang kita inginkan topik-topik yang kita inginkan, yang kita tertarik itu secara mandiri seperti itu Berapa lama sih program master di sini? dan bisa dijelaskan lebih detail nggak tentang perkuliahan yang sudah dijalani di semester 1? Ya, jadi di UK mungkin berbeda dengan kebanyakan negara ya jadi di sini mayoritas master itu cuma membutuhkan waktu 1 tahun seperti itu ada yang mungkin 10 bulan, ada yang 11 bulan, ada yang 12 bulan kalau saya kebetulan itu 13 bulan jadi 13 bulan itu mulai dari September 2019 sampai September 2020 seperti itu terus sekarang saya memasuki semester 2 ya, baru masuk semester 2 3 minggu ini tapi sebelumnya saya sudah menyelesaikan semester 1 di semester 1 dan 2 ini total kreditnya ada 180 dibagi menjadi 2 semester di semester 1 kemarin itu saya mengambil 4 mata kuliah totalnya 75 kredit dimana yang saya ambil adalah mata kuliah wajibnya itu namanya Advanced Evident Priest Practice terus yang kedua adalah Leadership in Professional Practice sementara untuk mata kuliah opsionalnya saya mengambil Implementation Science jadi sedikit cerita Implementation Science ini adalah ilmu untuk menerapkan teori ke praktik jadi kan banyak tuh hasil-hasil penelitian yang hanya jadi penelitian aja gitu nah disini saya belajar bagaimana sih mengaplikasikan hasil penelitian tadi ke dalam dunia praktek seperti itu jadi saya belajar itu memang saya tertarik sejak dulu sehingga saya mengambilnya terus yang kedua mata kuliah opsional kedua adalah Independent Study jadi disini Independent Study ini kita full belajar mandiri kita cuma dikasih namanya supervisor dan kita diminta untuk membuat literature review seperti itu jadi disini memang dituntut kedisiplinan kita karena tidak ada yang mengarahkan kita tidak ada yang meminta kita untuk hadir kelas atau tidak ada yang memberi kita materi tapi kita harus proaktif untuk belajar sesuai topik yang kita inginkan seperti itu oh iya gimana ya dengan tugas ujian dan sistem penilaian atau evaluasi dari semester 1 yang sudah berjalan ya jadi untuk tugas ini memang sangat tergantung sama jurusan sekali lagi tapi untuk di jurusan saya sendiri itu yang pertama tidak ada ujian tulis yang sit-in seperti itu jadi kita semuanya jenisnya tugas jadi kalau misalnya ujian itu tidak ada seperti itu tugasnya sendiri itu ada macam-macam ya jadi kalau misalnya yang FN Evident Study itu SI ada 3 SI terus kita submitnya itu secara bertahap seperti itu dan SI nya itu adalah critical appraisal namanya critical appraisal itu adalah kita diminta untuk mengkritik dan juga menguji atau mengkaji paper yang sudah publis seperti itu terus yang kedua itu kita diminta juga untuk bikin vlog jadi vlog ini tugas dari mata kuliah leadership in professional practice jadi vlognya ini adalah kita bercerita tentang perjalanan leadership kita perjalanan kepemimpinan kita serta dibarengi dengan analisis dari mata kuliah di leadership itu jadi misalnya teori-teori kemimpinan terus juga bagaimana kemimpinan yang ideal itu terus bagaimana kita mengaplikasinya di praktek seperti itu terus ada juga tugas literatur review yang seperti yang saya sampaikan tadi itu di independence tadi jadi kita diminta untuk melihat literatur banyak literatur dan kita mengkaji kualitas literatur tadi jadi tugas-tugas tadi itu kalau mengumpulkan itu ada namanya turn it in jadi dosennya tidak minta kita ngirim ke email atau kita diminta untuk mengumpulkan secara hard copy enggak jadi disini kita menggunakan yang namanya turn it in jadi turn it in ini adalah apa namanya platform yang digunakan untuk mengumpulkan tugas mahasiswa dimana platform tersebut atau software tersebut bukan software sih lebih tepatnya website itu bisa mendeteksi tingkat similarity dari tugas tadi jadi kalau misalnya ada yang saling contek misalnya ya atau saling copy tugas itu bisa ketahuan disitu seperti itu jadi juga fire gitu terus yang menarik ketika kita mengumpulkan tugas kita dinilainya itu secara blind jadi blind itu adalah kita tidak boleh mencantumkan nama kita di tugas kita tadi sehingga yang menilai itu tidak selalu ini tugas siapa sih seperti itu jadi lebih fire dan juga lebih adil jadi tidak ada istilah like dislike seperti itu kan ada tuh misalnya dosen oh ini anaknya saya suka sehingga saya kasih nilai tinggi terus saya nggak suka nih nilainya saya jatuhkan itu nggak ada seperti ini karena dosen tidak tahu dia sedang menilai punyanya siapa seperti itu terus sedikit berbeda dengan di Indonesia disini standar penilainya juga sangat tinggi jadi kalau teman-teman dapat nilai katakanlah 60 itu sudah cukup bagus sudah bagus gitu kita nggak bisa komplain hanya gara-gara dapat 60 gitu karena memang itu sudah nilainya sudah bagus karena disini kriteria kelulusan itu adalah 50 atau pas ya kalau 60 itu sudah very good tapi kalau teman-teman dapat yang lebih misalnya lebih dari 70 80 atau 90 bahkan itu teman-teman akan dapat kategori namanya distinction seperti itu jadi memang apa namanya banyak teman-teman saya seperti itu ya yang dia dapat 50 itu sudah bersyukur gitu karena yang penting pas seperti itu tapi ada juga yang dapat lebih bahkan ada juga yang dapat 90 dan segala macam jadi memang cuma yang perlu disampaikan yang perlu ditekankan adalah disini kriteria penilaian itu atau standar penilaian itu berbeda dengan Indonesia yang mungkin bagi teman-teman kalau dapat 80 itu biasa saja tapi disini itu sudah luar biasa sekali seperti itu bagaimana dengan rencana kuliah semester 2 nya? ya jadi di semester 2 ini yang jelas saya sudah mulai mengerjakan disertasi ya jadi disertasi ini berbeda dengan istilah yang di Indonesia kalau disertasi itu mindsetnya adalah S3 salah kalau disini disertasi itu untuk S2 seperti itu jadi postgraduate dissertation itu 60 kredit yang mana itu sepertiga dari total semua kreditnya itu saya sudah mulai ngerjakan disertasi itu kebetulan saya tertarik di 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 fenomena kekerasan terhadap tenaga kesehatan yang mana itu akan saya lakukan research systematic review nama research nya systematic review tentang fenomena tersebut seperti itu terus untuk mata kuliah sendiri disini kredit jumlah kreditnya sedikit berkurang ya kalau sebelumnya di semester 1 itu 75 kredit di semester 2 ini cuma ada 45 kredit jadi karena proporsi disertasinya besar sehingga mata kuliahnya pun jadi sedikit seperti itu jadi 45 kredit ini terdiri dari 3 mata kuliah 1 mata kuliah wajib dan 2 mata kuliah opsional untuk mata kuliahnya wajib yang wajib itu namanya developing practice and managing change jadi disini masih terkait sama leadership ya jadi kalau di semester 1 saya belajar tentang leadership in professional practice bagaimana jenis-jenis kememinan teori-teori kememinan dan segala macam di developing practice and managing change ini itu lebih ke praktek bagaimana sih membuat perubahan di dunia kerja seperti itu terutama di klinik ya di klinik dan juga di setting kesehatan secara umum seperti itu nah itu adalah mata kuliah wajibnya terus 2 mata kuliah opsional kalau saya pribadi karena saya memang tertarik banget di riset ya dan core saya memang riset di kerja di universitas jadi saya mengambil mata kuliah yang pertama kuantitatif design and analysis jadi disini kita belajar bagaimana sih melakukan riset secara kuantitatif terus yang kedua adalah practical statistics for population health atau lebih dikenal dengan biostatistics jadi memang ini sedikit menantang ya karena saya sendiri bukan orang statistik dan ini juga dunia baru bagi saya statistik sehingga saya mencoba untuk mengambil mata kuliah yang sangat menarik ini karena di dunia riset kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya ilmu statistik dan saya ingin mendalami ilmu tersebut agar bisa lebih berguna untuk riset-riset saya ke depannya seperti itu jadi itu sih untuk semester 2 ya dan memang semester 2 ini secara waktu kita lebih longgar tapi karena ada disertasi kita harus bisa memanage waktu kita itu secara disiplin dan juga secara terstruktur ya agar tidak kalau istilah orang jahat itu berdaung gurih atau terlalu sibuk ketika nanti di belakang kita harus mencicilnya satu persatu step by step sehingga nanti kedepannya akan lebih mudah seperti itu ketika kita tidak disiplin akan susah untuk mengikuti di belakang seperti itu kira-kira perbedaan yang signifikan dari semester 2 dan semester 1 apa ya? ya jadi pertama dari jumlah pertemuan ya jumlah face to face saya pribadi merasa bahwasanya di semester 1 itu sebenarnya sudah dikit jadi saya cuma pertemuan itu dalam 1 bulan itu total 4 kali pertemuan dan itu berlangsung tiap 2 minggu sekali sehingga ada minggu yang dia 2 kali kuliah terus itu ada kosong tugas mandiri terus habis itu kuliah lagi seperti itu nah di semester 2 itu kuliah saya jauh lebih sedikit lagi cuma 2 kali pertemuan selama 1 bulan yang itu adalah mata kuliah developing practice and managing tadi yang merupakan mata kuliah wajib karena di semester 2 ini lebih banyak tugas mandiri jadi memang saya sampai harus disiplin dengan timeline yang saya buat sehingga saya juga harus membuat perencanaan meskipun sehari-hari tidak ada kelas saya harus memberikan dan misalnya ya hari Senin kan itu ada alokasi untuk developing practice managing change terus hari Selasa untuk mata kuliah lain hari Rabu mata kuliah lain terus hari Kamis untuk disertasi misalnya seperti itu dan saya harus berdisiplin terhadap jadwal yang saya buat sendiri tadi karena memang disini tidak ada yang mengingatkan kita untuk kamu harus belajar kamu harus mengerjakan tugas gak ada semuanya mandiri dari diri kita jadi kesadaran benar-benar kesadaran dan ini menguji banget kedisiplinan kita terhadap diri kita sendiri seperti itu kok kuliahnya kelihatannya santai banget ya benar gak sih atau ada gak perbedaan dengan di Indonesia ya memang kelihatannya santai ya karena memang yang pertama dari jumlah mata kuliahnya sendiri sedikit gak begitu banyak terus yang kedua dari jumlah kelasnya juga dikit banget gak seperti di Indonesia yang setiap hari mungkin ada kelas dan tugasnya berjibun dan memang untuk misalnya ya dari disertasi atau tesisnya kalau di Indonesia itu kan dia harus penelitian langsung sementara di jurusan saya itu kita tidak harus ngambil data langsung di lapangan tapi cukup literatur review atau systematic review seperti itu nah disini memang kelihatan lebih gampang tapi perlu kita ingat bahwa saya standar penilaian di sini sangat tinggi sekali sehingga tugas-tugas yang dikasih ke kita itu itu harus kita kerjakan semaksimal mungkin seperti itu jadi tugasnya itu kan tadi saya sudah bilang kalau itu ada esai terus ada literatur review dan itu ada batasan katanya ada kurang lebih 2000 kata dimana kita diminta untuk membuat semacam makalah kecil atau esai gitu yang itu men-summary atau mencakup seluruh materi yang diberikan selama kita di kelas ataupun yang diberikan kita selama materi-materi online itu yang harus kita cakup dalam esai itu seperti itu dan ini untuk menguji kemampuan kita terhadap pemahaman kita terhadap materi yang diberikan sehingga apa yang telah diberikan tadi itu semuanya dinilai dari esainya kalau misalnya esainya tidak bagus maka nilai kita juga akan jeblok seperti itu sehingga kalau di Indonesia kan mungkin penilaian itu dibagi menjadi beberapa ya baik itu dari tugas dari ujian dari sikap dan segala macam sistem tapi kalau di Indonesia eh kalau di sini sorry kalau di sini itu full dari penugasan kita jadi penilaian kita sangat tergantung sama seberapa bagus kita membuat tugas seperti itu nah kira-kira gimana rencana atau harapan setelah selesai studinya nanti dari Manchester ya harapannya pertama sebelum kita ngomong setelah studi ya saya harapannya kuliahnya lancar gitu ya sampai disertasnya juga selesai nanti sebelum deadline ya ini sebelum September terus setelah lulus mungkin saya akan kembali ke Indonesia berkarir sebagai dosen peneliti di Universitas Erlangga terus juga merencanakan studi lanjut PhD atau S3 yang karena tadi saya bilang kalau kayaknya saya sudah mulai betah deh di Manchester mungkin saya Manchester menjadi alternatif untuk saya lanjut studi lagi tapi tidak menutup kemungkinan saya mencari destinasi-destinasi destinasi-destinasi lain dan melanjutkan petolang-petolangan di berbagai negara atau di kampus-kampus lain seperti itu jadi selain aktivitas di kampus saya banyak menghabiskan waktu di kamar sehingga ya saya membuat kamar ini benar-benar kamar yang nyaman kamar yang memang bisa produktif seperti itu jadi bisa teman-teman lihat disini ada berbagai macam barang ya jadi ada jadwal-jadwal ada target-target terus juga ini ada foto saya dengan istri biar betah gitu ya kalau misalnya saya kangen bisa lihat istri saya gitu ya terima kasih sudah menonton video ini jadi harapannya apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman bisa komen dan jangan lupa subscribe channel ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh